Nanti kita tidak perlu terlalu dalam sehingga dapat saya sampaikan pada tanggal 7-6 itu tercovernya di daerah sana semua ada MSDN-nya atau analisa terhadap CBR tersebut. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah analisa berdasarkan CBR tentang code data reportnya dan juga WA dan lain sebagainya tidak ada yang mencurigakan, tidak ada ancaman dari luar ataupun yang lain-lain. Kemudian selanjutnya dari transaksi keuangan. Dari transaksi keuangan tidak ada yang menonjol, hanya satu saja yaitu yang bersangkutan sempat berobat ke rumah sakit Cipo Bangun Kusumo di Kencana. Nanti untuk apa itu akan kami sampaikan berikutnya. Tetapi dari analisa keuangan, dia memiliki dua di BCA, satu di Mandiri. Ketiganya tidak ada menunjukkan transaksi yang mencurigakan. Handphone-nya juga tidak ada ancaman yang mencurigakan atau yang lain-lain. Rekan-rekan sekalian, itu adalah gambaran apa yang terjadi dari TKP sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia. Ada beberapa CCTV, ada dukungan TKP dan lain sebagainya, nanti akan diperjelas oleh teman-teman yang lain. Kemudian analisa dari pemeriksaan saksi. Rekan-rekan sekalian, saksi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapi Jumas ada 34, di antara mereka ada yang berulang dilakukan pemeriksaan secara terus-menerus, baik oleh Polsek, oleh Polres Jakarta Selatan maupun oleh Polda sendiri. Sehingga disimpulkan bahwa yang pertama, yang bersakutan memang memiliki pacar dengan nama S, di sisi lain dia juga punya teman dekat dengan inisial L, kemudian yang terjadi sedikit konflik di antara mereka tapi sudah bisa diselesaikan adalah latar belakang lain dalam kehidupan si korban yang mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini. Apakah ini menjadi pemicu daripada tingkat depresi seseorang? Ini masih kita dalamnya lebih lanjut. Dari beberapa keterangan saksi yang menonjol adalah bahwa korban pernah menyatakan berulang-ulang kepada S setelah konflik yang sedemikian kuat, kemudian dia menyampaikan kurang lebih begini, Kalau saya tidak ada, bagaimana? Kalau saya tidak ada, pengertian tidak ada menurut tafsiran kami adalah kalau saya meninggal, kalau saya tidak ada, itu seperti apa? Dan ini disampaikan berulang-ulang kepada S. Dan di antara mereka memang ada hubungan dan ada rencana menikah untuk tahun depan di Taukat Taukat Taukat. Rekan-rekan itu sekilas perjalanan daripada apa yang didapatkan oleh penyelidikan dan penyelidikan dari Polda, bekerjasama dengan Jakarta Selatan dan juga POSI Pesanggerahan. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Grid.